hai 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 jadi lari-lagi dulu-dulu bro capek ini disiplin kita ini ya Iya kalau bisa setiap hari pagi lari sih bagus ya ya mungkin harus konsisten ya perlu konsisten perlu disiplin perlu apa ya satu rutinitas dibangun habit tapi sama kayak hal-hal lain kita kan perlu kan kerja apa belajar kerohanian dalam semua hal konsistensi itu yang susah konsistensi yang susah karena kalau kita satu kali ya seperti misalnya orang Kristen pergi ke KKR menjawab panggilan Tuhan satu kali kalau kemudian setelah itu besok dia lupa ya ya sudah gitu ya satu kali itu enggak enggak berefek tapi kan dari misalnya satu kali menjawab panggilan Tuhan terus kemudian besoknya dia benar-benar berubah bertobat ya belajar firman Tuhan kan beda sekali kan it will be very different gitu konsisten kemudian itu yang membangun seluruh hidup kita ya spiritual disiplin itu ya spiritual disiplin si rohani itu ya bisa dibahas juga nih di KTP KTP di gereja ada tertarik sih karena misalnya ini ya Ken Hughes dari Westminster itu dia dosen pastoral kalau enggak salah disana dia itu menulis satu buku disiplin of a godly young man ini buat orang muda young man ada juga yang men ada juga yang family itu itu bagus banget karena disitu dia membahas nilai-nilai dari kitab suci dan kemudian dia bawa itu di dalam konteks bagaimana pakai ini mendisiplinkan kerohanian kita godly kenapa pakai kataan godly kalau enggak salah dari satu timotius empat coba ya saya buka ya oke 1 timotius empat eh tujuh sampai delapan nah ini tetapi joylah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang kalau di dalam bahasa Indonesia kan latihlah dirimu beribadah ini sebetulnya pakai istilah yang mungkin diterjemahkan lebih tepat train yourself for godliness ini kan kesalahan kan nah train ini pakai kata yang sama seperti kita bicara olahraga yang rutin seperti orang pergi ke gym seperti orang pergi ke tempat-tempat olahraga latihan terus jadi pakai kata yang sama ada konsistensi yang dituntut gitu ketika orang melakukan ibadah melakukan kesalahan atau melakukan menjalankan prinsip firman Tuhan jadi mirip latihan badani latihan rohani cuma yang badani memang terbatas betul kan kita tubuh ini juga ya modelatis sebagaimanapun pada akhirnya juga akan terbatas tua bisa sakit dan seterusnya tapi yang rohani itu bicara hal-hal yang kekal perlu sih jadi konsisten tidak boleh hanya untuk hal jasmani saja tapi juga harus buat rohani yang kekal itu kan ya tapi juga nggak boleh sebaliknya kakal aja tapi nggak ada jasmani juga nggak boleh juga karena kita dicipta tubuh dan roh jadi bukan roh saja dan tubuh nggak penting itu konsep yang mungkin dipengaruhi oleh filsafat Yunani tubuh nggak penting tubuh nggak ada nilainya nggak perlu dirawat itu bukan apa pengajaran Alkitab kita mengajarkan kita dicipta tubuh dan roh berarti sebetulnya dua-duanya penting karena nanti di dalam eskatologi kita pun juga tidak akan diberikan tubuh yang baru tubuh yang berbeda dengan sekarang berarti tubuh itu ada tempat nah kalau pada zaman sekarang ini di dalam waktu kita hidup kita perlu take care dua-duanya menurutku ya begitu ya kuncinya konsisten itu konsisten karena itu yang paling susah ini ya 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 Terima kasih.